Sali dan Saliha berkunjung ke rumah Nenek. Nenek pun terlihat gembira menyambut kedatangan kedua cucu-cucunya. Nenek berkata, Di belakang pekarangan rumah Nenek, Saliha selesai bermain sepeda. Lalu Nenek datang dan memeluk Sali. Sali bercerita pada Nenek, Kalau sekarang Saliha sudah bisa naik sepeda. Mendengar cerita Sali, Nenek tersenyum dan berkata, Alhamdulillah, Sali anak pintar. Sali sayang sama Nenek. Hmm, wangi sekali. Nenek sedang memasak makanan kesukaan Sali. Sali berkata, Nenek sedang masak bubur kacang hijau ya? Iya, ini Nenek masakin spesial buat Sali. Ore, Alhamdulillah, Sali suka bubur kacang hijau buatan Nenek. Pasti enak deh. Sali kelihatan sedih. Kenapa ya? Oh, ternyata Sali kesulitan menyusun puzzle-nya. Lalu Nenek menyemangati Sali. Kalau Sali bisa kok menyusun puzzle-nya. Nenek memberitahu Sali cara menyusun puzzle yang benar. Kalau ada dua sisi yang lurus, pasti tempatnya disudut, kata Nenek. Sali dengan sabar mengikuti saran Nenek. Dan akhirnya puzzlenya selesai deh. Ore. Sali punya rahasia, Nenek mau tahu nggak? Sali sayang Nenek karena Nenek selalu bersih dan wangi. Bisik Sali. Nenek tersenyum lalu berkata, Alhamdulillah, Allah menyuruh kita untuk hidup bersihkan. Sali mengantar Nenek berangkat menuju rumah tetangga. Selain itu, Nenek juga membawa semangkuk soto. Sali yang kebingungan kemudian bertanya pada Nenek. Mau dibawa kemana sotonya, Nenek? Nenek menjawab, Ini untuk ketangga sebelah Sali, supaya silaturahmi dengan mereka terjalim lebih erat. Sali melihat Nenek yang sedang baca buku di ruang keluarga. Sali bertanya, Nek, kok Nenek sering membaca buku? Supaya Nenek pintar, jawab Nenek. Dan kalau Nenek banyak membaca, Nenek jadi punya banyak cerita buat Sali. Jelas Nenek. Sali terlihat senang. Wah, berarti dengan banyak membaca, kita bisa jadi semakin pintar dan jago mendongeng seperti Nenek. Wah, Nenek hari ini mau memberikan kado untuk teman-teman di Panti Asuhan. Sali ingin ikut membantu membungkus kado-kadonya. Kado yang disiapkan Nenek banyak sekali. Anak-anak di Panti Asuhan pasti akan senang sekali mendapatkan kado ini. Sali sayang Nenek, karena Nenek selalu berbagi untuk sesama. Assalamualaikum Nenek, hujar Sali. Waalaikumsalam, apa kabar? Cucu Nenek masih rajin belajar kan? Saud Nenek. Keduanya lalu mengobrol dengan gembira. Sali bertanya, kapan Nenek berkunjung ke rumah Sali? Lalu Nenek menjawab, insya Allah bulan depan Nenek akan berkunjung. Sali pun kegirangan dan meminta sama Nenek untuk mengawakannya buah-buahan, bolu, atau buku cerita. Akhirnya Nenek berkunjung ke rumah Sali. Yeay, senangnya. Saat makan siang, keduanya ngobrol dan bermain tebak-tebakan. Nenek bertanya pada Sali. Sali, coba tebak, biji apa yang enak dimakan? Ini nih jawabannya, kolak biji salah, hujar Nenek. Hihihi, Sali tertawa. Sali sayang Nenek karena Nenek adalah Nenek paling hebat dan selalu membuat Sali tertawa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!